Jelang Idul Fitri warga menyerbu Pasar Senen Jakarta Pusat untuk berburu pakaian bekas layak pakai. Ironisnya di tengah pandemi, pengunjung nekat berdesakan demi membeli pakaian bekas dengan harga terjangkau. Pusat pakaian bekas layak pakai di lantai 3 Pasar Senen Jakarta Pusat menjadi incaran warga Jakarta Jelang Lebaran Idul Fitri. Warga mendatangi kios pakaian bekas bermerek yang masih layak pakai. Pengunjung didominasi generasi milenial. Beli di sini karena harganya terbilang murah sama ngurangin limbah pakaian. Pedagang baju bekas mengaku mengalami peningkatan penjualan dibandingkan tahun lalu. Peningkatan penjualan di Pasar Senen dimulai pada awal bulan Mei 2021. Waktu 2020 kan corona masih ini banget kan ya. Nah itu enggak begitu, enggak kayak sekarang pokoknya mah turun drastis. Kalau sekarang udah mulai lagi, ya penghasilan lumayan lah dibanding 2020 gitu pas lebaran itu. Lain naik itu di akhir bulan, akhir bulan kemarin, akhir bulan sampai sekarang. Sejumlah pedagang mengaku taat menjalani protokol kesehatan karena maraknya Razia Prokes. Namun jelang lebaran, sebagian penjual dan pembeli justru tidak mengenakan masker. Padahal hingga Senen lalu, tercatat 1.500.000 lebih kasus positif COVID-19 masih terjadi di Indonesia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews, melaporkan. Terima kasih.